Kamu sering mengalami hidung tersumbat dan rasa tertekan di wajah padahal nggak lagi flu? Jangan-jangan, itu sinusitis. Yuk, pahami sinusitis di video ini. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Igede Enda Narendra, spesialis THT BKL. Saya berpraktek di Siloam Hospital Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang sinusitis. Sinusitis sebenarnya merupakan kondisi terjadinya peradangan pada rongga-rongga sinus kita. Di mana kita kan memiliki 4 pasang sinus ya, yaitu sinus yang ada di pipi, yang namanya sinus maksilaris, sinus yang ada di antaramata, yang namanya sinus etmoidalis, sinus yang ada di atas mata kita atau daerah jidat kita, namanya sinus frontalis, dan sinus yang di belakang hidung, yang namanya sinus sphenoidalis. Secara umum, memang rongga-rongga sinus kita itu memang aktif mengeluarkan lendir. Yang itu tujuannya adalah untuk menangkap debu, kuman, atau partikel-partikel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, untuk menjadi mekanisme pertahanan tubuh dari hidung dan sinus kita itu. Akibat dari peradangan ini, muncullah produksi lendir yang berlebih, di mana memang sering terjadinya ada sumbatan di rongga-rongga sinus yang menyebabkan gejala-gejala terjadinya sinusitis. Penyebab kondisi ini sering sekali terjadi oleh adanya alergi, kemudian adanya paparan lingkungan, seperti paparan debu, asap, bulu binatang, kadang-kadang juga bisa menimbulkan polip, itu juga bisa menyebabkan sumbatan tersebut. Setelah itu juga memang juga bisa dipicu oleh terjadinya infeksi, baik itu infeksi bakteri ataupun infeksi virus. Tapi dasarnya adalah kenapa dia bisa tersumbat, itu adalah terjadi kondisi peradangan di mukosa saluran hidung dan saluran sinus kita. Yang berikutnya adalah adanya gangguan anatomi, misalnya sekat hidung yang bengkok, mungkin adanya pemengkakan dari kelenjar hidung, atau juga bahkan bisa menjadi kondisi tumor, menyebabkan adanya sumbatan dari rongga-rongga sinus kita. Apa sih bedanya sinusitis sama flu biasa? Secara garis besar memang gejalanya mirip, yaitu adanya hidung tersumbat, produksi lendir atau ingus yang terlebih, baik itu keluar ke depan atau ke belakang, ke tenggorok, kemudian kadang-kadang ada sampai demam, batuk. Namun pada kondisi sinusitis itu ada gejala yang khas sekali, mulainya ada tanda rasa tertekan pada daerah wajah, yaitu daerah pipi, daerah antaramata, daerah jidat. Yang kemudian juga pada saat menunduk, itu terasa nyeri di daerah wajah dan kepala. Kemudian juga bisa dibarangi oleh adanya gangguan penciuman. Biasanya pada sinusitis itu produksi lendirnya itu akan sangat berlebih, cenderung kental dan berwarna hijau ke kuningan. Untuk sinusitis itu sendiri, memang untuk pada tingkat awal, kita anjurkan bahwa kondisi tersebut bisa diobati sendiri. Itu dengan cara apa? Pertama, hindari faktor risiko pemicunya. Bagi yang punya alergi, memang harus hindari paparan pemicu alerginya, seperti paparan debu, bulu binatang, serbuk sari, tanaman. Yang kedua, faktor lingkungan yang sering sekali memicu kondisi terjadinya sinusitis adalah paparan asap. Asap polusi, asap rokok. Selain menghindari faktor pemicu penyebab kondisi sinusitis, dapat juga dilakukan cuci hidung, menggunakan garam fisiologis, biasanya menggunakan larutan NACL 0,9%, itu sekitar 2 atau 3 kali sehari. Kemudian menggunakan obat spray hidung yang kandungannya adalah antiradang. Dan yang berikutnya bisa konsumsi obat-obatan yang untuk mengurangi gejala, parstamol atau ibuprofen, atau juga bisa obat flu yang kandungannya adalah dekongestan sekitar selama 3 sampai 5 hari. Jika sinusitis tidak kunyung sembuh dengan pengobatan yang sudah dilakukan sendiri, memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis THT. Biasanya menggunakan pemeriksaan endoskopi untuk melihat lebih spesifik atau lebih dalam ke dalam rongga hidung dan rongga sinusnya. Setelah itu akan dilanjutkan untuk pemeriksaan CT scan untuk mengetahui kondisi tingkat keparahan dari peradangan rongga sinusnya, dan jika mungkin diperlukan lagi bisa dilakukan pemeriksaan MRI. Dari pemeriksaan penunjang tersebut nanti akan disimpulkan apakah akan ada pemberian tambahan obat lagi atau memang dirasa jika perlu pembedahan. Komplikasi yang sering memang terjadi pada kondisi sinusitis yang jika tidak ditangani dengan baik adalah Pertama, menyebabkan nyeri, rasa tidak nyaman, hidung tersumbat. Yang berikutnya, adanya penjelaraan peradangan sampai ke rongga mata. Adanya bengkak di sekitar rongga mata dan nyeri. Mulai adanya gangguan perlihatan seperti pandangan kabur, bahkan kebutaan, atau juga pandangan yang ganda. Komplikasi yang lain adalah adanya penjelaraan infeksi atau peradangan sampai ke rongga selaput otak, yang kita katakan meningitis. Tindakan operasi bukan merupakan tahap akhir dari penanganan sinusitis itu sendiri. Operasi itu sendiri sebenarnya memiliki fungsi untuk mengurangi tingkat peradangan atau lendir atau nanah yang sudah terbentuk di rongga sinus untuk dibersihkan. Yang kedua, operasi itu sendiri juga membuka saluran renase dari rongga-rongga sinus yang mengalami penyempitan akibat dari peradangan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tindakan operasi pada sinusitis itu sendiri membantu untuk memfasilitasi agar obat-obatan topikal atau obat-obatan spray seperti spray anti-radang, cuci hidung bisa mencapai rongga-rongga sinus. Jika memang mengalami adanya disebabkan oleh sekak hidung yang bengkok, itu kita luruskan. Jika memang terjadi adanya penumpukan polip, kita hilangkan. Jika ada pembengkakan dari klenjar hidung yang dominan di sana, kita kecilkan. Setelah tahapan operasi, perlu dilakukan kontrol yang rutin ke dokter spesialis THT. Tujuannya apa? Untuk kita mengetahui adakah kekambuhan dari kondisi sinusitis itu sendiri. Dan juga harus rutin setelah operasi itu, cuci hidung menggunakan garam fisiologis dan spray anti-radang. Sinusitis itu tidak sama dengan flu atau pilep biasa. Jika dibiarkan berlama-lama, dampaknya itu bisa menjadi lebih kompleks. Jika kamu mengalami tanda-tanda sinusitis, segera periksakan ke dokter spesialis THT. Salam sehat!